Halo guys, Elwa disini. Di video kali ini aku bakal ngebuat tutorial menggambar pemandangan ala-ala animasi Ghibli gitu tapi yang versi light-nya. Cocok banget buat kalian yang kebetulan males ngebuat gambar yang detail karena cuma pake HP doang. Gak apa-apa, jangan cemas. Karena nanti aku bakal nunjukin caranya ngebuat efek rumput yang super sunset terus nge-shading tekstur pohon yang juga super easy dan tentu aja ngegambar daun pohonnya pake custom brush. Oke, tanpa banyak ina-inu lagi yuk mulai aja tutorialnya. First thing first, aku langsung atur warna latarnya jadi warna biru langit. Terus buat warna base rumputnya aku pilih warna hijau tua kayak gini. Brushnya aku pake feltipen halus. Nah, langsung aja coret kuasnya kayak gini. Oke, lanjut tambah layer baru buat ngegambar bagian pohonnya. Terus pilih warna coklat gelap kayak gini. Brushnya aku pake pensil grafit. Sebelum ngegambar, aktifin dulu fitur paksa pudarnya terus turunin panjang awal jadi 0%. Jadi, coretan berasnya tuh bakalan runcing di ujungnya kayak gini. Oke, sekarang aku lanjut ngegambar bagian pohonnya. Coret aja kuasnya pelan-pelan sambil agak digoyang-goyangin kayak gini. Nah, buat kalian yang jarinya masih suka tremor, pasti gampang nih ngebikin cabang pohonnya. Maksud aku, ngebikin cabang pohon itu garisnya nggak perlu terlalu rapi, brother. Ya, gimana ya? Bentuk pohon itu kan nggak jelas ya. Jadi, semakin random kalian bikinnya, bisa jadi semakin bagus. Bisa jadi ya, brother. Di sini aku sengaja bikin cabang yang nggak terlalu banyak. Bahkan aku juga nggak ngasih ranting-ranting kecil gitu. Karena kalau kebanyakan, nanti repot plus gambarnya juga kelamaan selesainya. Kalian bisa ikutin bentuk pohon yang aku bikin. Atau kalian bikin bentuk yang lain juga boleh banget. Justru aku saranin kalau bisa, kalian sambil ngeliat referensi gambar-gambar pohon. Oke, next aku bakal ngegambar bagian daunnya. Tambah layer baru. Terus pindahin ke bawah layer pohonnya. Buat warnanya, copy aja warna base dari rumputnya. Terus gelapin dikit kayak gini. Nah, sebenarnya di ibis pen itu, udah ada beras khusus yang bisa kalian langsung pakai buat ke gambar daun. Cuman, aku kurang suka sama bentuk dan efek brushnya. Kalau kalian suka sih nggak apa-apa, langsung pakai aja. Tapi biasanya, aku selalu pakai brush hujan bunga yang ini. Terus aku custom jadi brush buat ke gambar daun. Nah, cara ngaturnya tinggal klik tanda panah, terus masuk ke bagian bentuk. Langsung aja, ubah pola kuasnya jadi daun bunga. Terus turunin spasinya jadi 10%. Lanjut, masuk ke bagian kerlipan. Terus turunin posisi kerlipannya jadi 0%. Lanjut, scroll ke bawah. Turunin rona kerlipan jadi 0%. Sama kecerahan kerlipannya juga jadi 0%. Nah, custom brushnya udah selesai. Sebelum mulai ngegambar, turunin dulu opacity-nya jadi 80%. Terus ukuran brushnya sih bebas ya. Mau kecil atau gede, terserah selera kalian. Oke, langsung aja gambar daunnya sedikit demi sedikit. Mulai dari ujung-ujung cabangnya kayak gini. Bentuknya random aja sih, asal ngikutin arah cabangnya aja. Coret-coret aja terus. Gak usah khawatir ngenak cabangnya, karena layer daun ini tuh ada di belakang layer pohonnya. Usahain juga sisain sedikit beberapa bagian yang kosong kayak gini. Nah, satu trik simple yang biasanya aku pakai kalau ngegambar pohon, yaitu daunnya selalu aku kasih jarak kecil antara satu cabang ke cabang yang lain kayak gini. Jadi, di sisi pohonnya itu ada area kosong yang misahin bagian-bagian daunnya gitu. Oke, next. Tambah layer baru, terus pindahin ke atas layer pohonnya. Lanjut, ubah warna yang tadi jadi sedikit lebih terang kayak gini. Oke, sekarang aku bakal lanjut gambar lapisan daun yang kedua. Tinggal ikutin aja pola bentuk daun yang ada di belakangnya tadi. Tapi, jangan sampai nutupin semuanya juga. Biar bagian shadow daunnya tetap kelihatan. Lapisan kedua ini, kalian fokusin tebel daunnya di sisi sebelah kanan kayak gini. Jadi, yang sebelah kiri tuh kalian bikin tipis-tipis aja. Next, ubah lagi warnanya jadi lebih terang kayak gini. Terus, jangan lupa turunin opacity-nya ke 60. Dan, kecilin juga ukuran brush-nya. Dikit aja, brother. Oke, lanjut. Sama kayak yang tadi, kalian ikutin lagi pola bentuk daun dari lapisan kedua yang ada di belakangnya. Nah, untuk lapisan ketiga ini, coret kuasnya tipis-tipis aja. Dan, tetap fokusin di bagian daun yang sebelah kanan kayak gini. Next, ubah lagi warnanya jadi lebih terang. Terus, turunin opacity-nya jadi 30. Nah, langsung aja kasih highlight tipis-tipis di atas lapisan ketiga yang tadi. Dan, jangan lupa tetap fokus di bagian sebelah kanan daunnya. Untuk lapisan yang ketiga ini, kalian coretnya gak usah terlalu banyak ya, brother. Sekarang, aku bakal nge-shading tekstur pohonnya. Langsung, pilih layer pohonnya. Terus, aktifin alphalock-nya. Lanjut, copy warna pohonnya. Terus, ubah warnanya jadi agak terang kayak gini. Berasnya, aku pakai di pan berdarah. Sebelum itu, aku atur dulu berasnya. Jadi, disini aku cuma nambahin ukuran maksimalnya aja. Oke, lanjut. Jangan lupa atur opacity berasnya jadi 20. Nah, langsung aja aku coret tipis-tipis di bagian sebelah kanan pohonnya. Kalian bisa lihat, disini tuh aku gak ngecoret kuasnya di tengah-tengah. Jadi, aku cuma ngenain bagian sisi kuasnya aja. Lanjut, ubah warnanya jadi lebih terang kayak gini. Terus, coret lagi tipis-tipis di sisi sebelah kanan pohonnya buat ngasih highlight. Kalian gak perlu panik, bakalan ngotorin bagian lainnya. Karena tadi kita kan udah aktifin alphalock di layer pohonnya. Jadi, berasnya tuh cuma bakalan kecoret di pohonnya aja, brother. Lanjut, copy lagi warna base pohonnya. Terus, ubah warnanya jadi lebih gelap. Nah, sekarang giliran bagian yang sebelah kiri buat dikasih shadow kayak gini. Nah, kalau ada bagian yang kurang rapi, kalian bisa balik copy warna highlight-nya. Pokoknya, kalian tinggal mainin aja gelap terangnya, brother. Oke, bagian pohonnya udah jadi. Sekarang aku bakal lanjut ngerjain bagian rumputnya. Langsung aja, tambah layer baru. Terus, pindahin ke atas layer rumputnya. Biar gak ribet lagi ngatur-ngatur warna, aku langsung copy aja warna yang paling gelap di daunnya, alias warna lapisan yang pertama. Jangan lupa, tambah panjang awal paksapudarnya jadi 40% juga. Oke, lanjut. Dengan masih pake kuas yang sama, aku bakal tambahin shadow di bagian bawah pohonnya kayak gini. Coretan kuasnya usahain agak serong gitu, dan searah dengan kemiringan tanahnya. Jadi, coretannya tuh gak rata mendatar ya, brother. Tapi harus agak miring kayak gini. Di sini, aku gelapin sedikit warnanya, biar shadow-nya tuh ada variasi warna. Jangan lupa, tetap perhatiin besar shadow-nya. Jangan sampai lebih lebar dari besar pohonnya. Usahain lebarnya tuh sama ya, brother. Oke, next. Aku bakal copy warna dari lapisan daun yang ketiga. Lapisan kedua, aku skip aja karena warnanya kan sama tuh, kayak warna base rumputnya. Lanjut, aku coret-coret random aja kayak gini, buat ngasih tekstur ke permukaan rumputnya. Yang jelas, jangan terlalu kena ke bayangan pohonnya. Coretannya gak usah terlalu rata juga, biarin aja ada bagian-bagian yang tipis. Bahkan kalau perlu, sisain beberapa area kecil yang gak kecoret. Oke, next. Aku bakal copy warna paling terang di daunnya, alias warna lapisan daun yang keempat. Nah, langsung coret-coret lagi, mulai dari bagian atas. Nanti, bagian atas ini tuh, bakal jadi bagian yang paling terang di rumputnya. Lanjut, coret-coret random lagi kayak yang tadi. Biarin aja ada coretan yang tebel, ada juga coretan yang tipis. Kalau udah, copy lagi warna base dari rumputnya. Terus, aku bakal ngerapiin warna di area bawah rumputnya, biar gak terlalu terang. Aku juga coret tipis-tipis aja di area bayangan pohonnya kayak gini. Oke, kalau udah, next pindah ke layer paling atas, terus satuin semua layernya sampai ke paling bawah. Lanjut, aku copy warna shadow-nya, terus aku gelapin sedikit kayak gini. Nah, bagian kaki atau akar pohonnya, aku samarin dikit, biar kelihatannya tuh gitu sama permukaan rumputnya. Sekalian, aku kasih sedikit tambahan shadow di area bawah pohonnya kayak gini. Nah, oke, bagian rumputnya udah jadi. Next, tambah satu layer baru lagi, terus pindahin ke bawah layer gambarnya. Nah, di layer baru ini tuh, aku bakal ngegambar awan yang langsung pake warna putih aja. Terus, brush-nya aku pake pensil grafit. Jangan lupa matiin tools paksapudarnya dulu. Opacity-nya juga turunin dikit, jadi 80. Oke, lanjut. Aku bakal ke gambar awan yang bentuknya simple, yang bulet-bulet aja kayak gini. Terus, bagian paling gedenya, aku fokusin di sebelah kanan. Biar komposisi antara pohon dan awannya tuh kelihatan seimbang. Next, aku bakal pake smooth tool buat ngasih final touch ke awannya. Jangan lupa atur dulu opacity-nya jadi 60. Nah, langsung tarik aja bagian sisi awannya ke arah kiri kayak gini. Biar awannya tuh kelihatan kayak lagi ketiup angin itu, brother. Oke, kalau udah, step terakhir tinggal satuin layernya. Dan, inilah hasilnya. Thank you banget buat yang udah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan, jangan lupa like kalau kalian suka. Subscribe juga, biar gak ketinggalan update video yang berikutnya. Elwa pamit. See you guys on the next video. Peace. Sub indo by broth3rmax